Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada Alhamdulillah kembali kita ada di episode yang selanjutnya Di Bincang Hukum Islam di NU Jabar Channel Bagaimana kabarnya seluruhnya di rumah masing-masing? Puasanya lancar? Semoga diberikan kelancaran ya Baik, masih bersama saya Kang Adha Dan juga narasumber kita ada Pak Dr. Tri Cahyanto Dan juga ada Kang Fahmi Hasan Nugroho Masih kita masih berbicara tentang prospek dan tantangan Kemudian apa kontribusi kita mungkin di ekosistem halal ini ya Baik, to the point ini untuk terkait dengan apa episode kali ini Pak Tri dan Kang Fahmi Ini kita akan berbicara tentang prospek, kemudian tantangan dan juga kontribusi Nah untuk prospek dan tantangan nih Pak Setelah aku kepala dari pusat kajian halal di Winsunan Gunung Jati Bandung Ini apa saja Pak ini prospeknya, kemudian tantangannya ekosistem halal di Indonesia ini Pak Terima kasih Bicara tentang prospek ya Sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi pertumbuhan populasi masyarakat muslim di dunia Tentang termasuk di Indonesia Dan di Indonesia adalah yang terbesar di dunia Kurang lebih di tahun 2002 itu tercatat sekitar 237 juta lebih Apa namanya, masyarakat muslim di Indonesia ini Nah, kalau kita lihat bahwa dari sisi potensi populasi ini Ini adalah potensi pasar Dimana bahwa semua kebutuhan terkait dengan produk halal Baik makanan, minuman, fashion, kosmetik dan sebagainya Tentu ini akan menjadi sangat sesuatu yang menjadi dibutuhkan oleh masyarakat muslim Nah, kalau kita lihat masyarakat secara global juga Kita lihat bahwa masyarakat di dunia sudah banyak menawarkan layanan-layanan Yang memang berorientasi kepada rahmah muslim Salah satunya menyediakan fasilitas-fasilitas makanan yang halal Kemudian tempat-tempat yang tentu memberikan kenyamanan Tersediaan masjid dan sebagainya bagi masyarakat muslim Ini adalah salah satu prospek yang tentu kedepannya Menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan Menumbuhkan perekonomian negara Nah, kalau kita lihat di episode sebelumnya Kita melihat bahwa produk ini bukan hanya sekedar makanan dan minuman Tapi tadi kosmetik, kemudian obat-obatan Terpasuk juga fashion Baranggunaan dan sebagainya Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia ini termasuk dengan populasi yang besar ini Adalah salah satu konsumen terbesar Khususnya terkait dengan pangan, makanan gitu ya Nah, jadi dengan kebutuhan, dengan populasi yang terus meningkat Maka kebutuhan juga akan terus meningkat Jadi ini adalah potensi besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal Jadi prospeknya karena Indonesia ini populasi terbesar ya Tentang muslim Kemudian ya pasti akan berkaitan dengan tiga kebutuhan pokok bagi masyarakat Ada sandang, papan, pangan Jadi pasti yang berkaitan dengan itu Baik itu tadi kosmetik, makanan, apa itu akan pasti Apa namanya, berimplikasi dari undang-undang itu ya Pak ya Nah itu prospeknya Pak, kalau tantangannya ini apa Pak? Ya tantangannya kita belum menjadi produsen ya Jadi kita memang selama ini baru bisa menjadi pasar Padahal kita kalau lihat dari sisi populasi yang ada Dengan di Indonesia saja dengan 237 juta Kalau berbagai macam kebutuhan produk halalnya dipenuhi Tentu ini akan memiliki potensi yang begitu besar Apalagi sampai nanti diekspor Nah ini masalahnya Yaitu produk-produk yang kita hasilkan Itu ya belum banyak yang mungkin Apa namanya, secara produksi belum bisa diakses oleh masyarakat Di luar lebih banyak lagi gitu ya Nah ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh kita Makanya salah satu upaya untuk membangun ekosistem halal ini adalah Dengan cara, yaitu bagaimana melakukan percepatan sertifikasi halal Nah makanya di episode sebelumnya saya lihat itu sudah dibahas itu Jadi ada sertifikasi halal yang Dimana percepatan ini salah satunya mengalami sertifikasi halal Melalui jalur Mendiri ya Safe Declare Pernyataan pelaku usaha yang memang itu Secara pembiayaan itu ditanggung oleh negara Nah sertifikasi halal ini tujuannya yaitu dalam rangka Satu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen Yang kedua tentunya memberikan nilai tambah Artinya dengan nilai tambahnya Diharapan produknya itu Dari sisi kualitas itu meningkat Kemudian berdaya saing sehingga nanti bisa di ekspor dan sebagainya selain memenuhi kebutuhan pasar lokal atau domestik Jadi memang produs mungkin nanti yang sudah disertifikasi bisa juga diiklankan Pak ya Karena tadi mungkin tantangannya satu belum bisa bersaing dengan yang di luar karena kita sendiri untuk apa istilahnya Advertisnya untuk periklanannya belum ya Jadi mungkin nanti bisa dibantu ini Pak Betul karena sebenarnya di negara-negara yang mungkin dari sisi produksi produk itu sangat tinggi Ketika melihat pasar kita ini adalah muslim Mereka berani untuk mensertifikasi halal Dan bahkan mereka itu sertifikasi halal itu Ya itu mungkin kalau kita bicara itu adalah bagian dari keagamaan kita Keberagamaan kita itu adalah salah satu kewajiban Tapi ini ada nilai lain nilai ekonomi Contohnya waktu kemarin kita COVID ya Itu kan ada vaksin Vaksin dari luar ya Yang ketika kita mau pakai itu harus disertifikasi halal Artinya kalau misalnya produk dari luar itu masuk itu harus disertifikasi halal Ya jangan sampai produk-produk lokal kita gitu ya Tidak belum disertifikasi halal Nah ini terkait hukum nih ya Ini kalau barang-barang kita kan Apa namanya Secara Apa namanya Tadi kan tantangannya muslim terbesar Tapi tantangannya kita belum bisa bersaing Nah kalau kata Kang Fahmi ini gimana nih Tentang prospek dan tantangan Sebenarnya Apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Tri tadi sudah cukup bagus Hanya ada satu yang saya langsung kepikiran tadi ketika disampaikan itu Contoh lah seperti daging Daging Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk daging itu tinggi Tapi mohon maaf Lebih banyak dari impor Oh sebentar Kang Jadi ingat kayak ada video ketika kita apa Kan suka chicken nugget ya Nah chicken nugget itu ternyata dari ayam-ayam kecil langsung masuk Penggilingan gitu ya Itu bahaya juga ya Kang ya Coba-coba Kang gimana itu Kang Jadi untuk memenuhi pasar masyarakat Indonesia Kita harus impor Dan negara lain kita imporkan sapi dari Australia atau dari Brazil kan Nah mereka disana sudah disertifikasi halal Jadi daging Jadi karena mereka melihat potensi ini di Indonesia Gak hanya Indonesia sebenarnya Bahkan di Mesir pun dagingnya itu berasal dari Brazil Jadi mereka melihat bahwasannya Kaum muslimin ini potensinya besar Akhirnya mereka mengembangkan Apa tadi Peternakan sapi dengan lebih modern Dan sampai Sampai bahkan ada Ulama dari Al-Azhar Mesir Datang ke Brazil Untuk mengetes ini Apa mengetes penyembelihannya benar atau enggak Jadi seserius itu mereka Untuk dalam urusan ini Dalam urusan agar produk-produk mereka bisa langsung masuk ke negara-negara kaum muslimin Dan langsung diterima Dan memang dalam urusan sertifikasi halal Ketika sudah produk dari luar sudah ada sertifikat halal Urusan sembelihan Itu sudah aman Yang penting sudah jelas data kapan dia disembelihnya Terus kemudian lembaga mana yang mensertifikasikan Kalau itu sudah ada maka sudah Bahkan bisa jadi lebih ribet kalau misalkan kita nyebeli sendiri Sangat-sangat ribet Terus ini Ternyata di kita sendiri tidak mengejar ini Kebutuhan Kebutuhan daging masyarakat muslim di Indonesia Di Bandung ajalah Itu sebenarnya sangat tinggi Tapi ternyata ketersediaan daging ayam Yang sudah tersertifikasi halal Itu ternyata Minim Minim lah Saya gak tau jumlahnya berapa pak Ya masih terbatas lah Jadi katakanlah Lebih banyak daging itu yang belum tersertifikasi halal Bukan kita meragukan Bukan kita menyatakan itu haram Hanya memang masih ada kemungkinan kesalahan ketika dalam proses penyembelihan Sehingga Kalau kita mau lebih berhati-hati lagi Bahkan bisa dikatakan mempersulit diri Karena lebih banyak daging yang tidak bersertifikasi halal daripada yang sudah Ini dampaknya Dampaknya adalah kesulitan bagi produk-produk yang memang menggunakan bahan tadi Jadi istilahnya mereka kan dihilir Ayam geprek yang ada di pinggir jalan Terus soto lamungan Itu kan mereka menggunakan daging ayam-ayam Mereka mau sertifikasi halal sulit Kenapa? Karena mencari daging yang sudah bersertifikasi halal itu sulit Dan memang untuk proses sertifikasi halal rumah potong hewan itu memang lebih sulit lagi Jadi nanti pun pecel lele soto lamungan Pecel yang ada di samping jalan itu pun harus bersertifikat halal Kalau lele kelihatannya itu aman Oh kalau lele aman ya Biasanya lele tapi kan disitu ada ayam Ada burung Ada burung, ada darah Ini bahaya pak kalau mahasiswa harus mencari yang sertifikat halal semuanya Tapi salah satu keberhasilan dari membangun ekosistem halal ini memang tidak hanya terkait dengan kerjasama berbagai macam pihak Tetapi yang paling penting itu adalah diantaranya adalah membangun pengetahuan dan pemahaman literasi kepada masyarakat Sehingga masyarakat itu bisa memilih, memilah, memilih gitu kira-kira produk-produk mana yang memang layak dikonsumsi sebagai seorang muslim Sehingga dengan sendirinya ketika ini dibangun, ini akan membangun, apa, kayak, apa namanya Efek domino Akan membesar gitu ya Masyarakat secara luas karena masyarakatnya juga sadar halal Sehingga ini akan mendorong percepatan sertifikasi halal ini akan menjadi lebih, ekosistem halal ini akan lebih cepat terbangun dengan baik gitu Nah, jadi sekarang lebih ke kontribusi nih pak Nah, selain daripada literasi nih pak Apalagi mungkin kontribusi kita itu sebagai muslim Kalau misalnya akademisi kan pasti literasi ya Tapi kalau misalnya ini para pemirsa Inno Jabar Channel kan dari berbagai kalangan Jadi, apa namanya, mungkin sedikit pak, apa namanya, kontribusi lah bagi beberapa kalangan menurut bapak itu bagaimana pak Jadi, dari masing-masingnya, dari ada yang mungkin yang tidak tahu apa-apa, atau pedagang, atau konsumen, atau produsennya Sebenarnya keuntungan ketika kita membangun ekosistem halal itu adalah tadi Jadi, kompleksitas yang tadi itu ada pada suatu sistem itu akan terurai gitu ya Jadi, tadi diantaranya ketika masyarakat membutuhkan misalnya produk turunan dari daging halal tadi Apakah ayam geprek, nugget, dan sebagainya turunan-turunannya gitu Ketika konsumen membutuhkan produk yang halal, otomatis kan produk turunannya ini harus halal, bersertifikat halal Nah, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal ini mereka? Nah, otomatis kan harus dimulai dari bahan bakunya Nah, bahan bakunya dari mana? Dari hulu Nah, dari hulu ini dari mana? Ya, salah satunya tadi, tempat pemotongannya Nah, tempat pemotongan ini kan melibatkan banyak pihak nantinya Ada pihak pemerintah yang memberikan izin Kemudian ada pihak pemilik Kemudian juga di sana ada juru sembelai halalnya Kemudian di sana ada LPH-nya yang nanti akan memberikan Mengaudit, memeriksa kelayakan bahwa rumah potong hewan ini layak mendapatkan sertifikat halal Sehingga di sini banyak pihak-pihak yang akan terlibat Nah, jadi kontribusi yang utama tentu adalah Ini akan memberikan kemudahan kepada semua pihak gitu ya Ketika ingin mendapatkan produk yang halal Dan akan untuk menghasilkan produk yang halal juga akan lebih mudah Karena kami, contoh di lapangan beberapa yang kami dampingi misalnya ada pelaku usaha Produknya sederhana Produknya sederhana, cuma persoalannya itu ada satu bahan Dan bahan itu ternyata belum disertifikasi halal Maka apa? Ini belum bisa disertifikasi halal Karena ketika kita sarankan, coba diganti bahannya Ganti yang sudah bersertifikat halal Jawabnya apa? Ah, udah yang ini mah lebih enak rasanya, aromanya, bahannya gitu ya Lebih enak Sehingga saya emang gak mau ganti bahan Karena konsumen pasti nanti Tertarik dengan Apa yang sudah selama ini dibeli Otomatis Ini tidak bisa jalan Akhirnya kita harus cari ke hulunya dulu Nah yang di hulunya Ayo kita sertifikasi halal dulu Standar halalnya harus dipenuhi Bahan-bahannya, prosesnya, dan sebagainya Daging, tepung, gula, gula merah Itu yang dianggap itu adalah hal yang biasa Itu mah halal-hal lah gitu Tapi ternyata rumit Oh iya, kalau gula aren gitu, kalau gula merah itu ada sertifikasi halal juga apa ya? Ada Karena nanti kalau misalnya kita mau buat produk yang menggunakan bahan baku dari aren ya Kayak sekarang misalnya kan kita di Romodon Ada kolok, ada candil Itu harus ini juga Pak? Iya, nanti bahan-bahan bakunya Bahan bakunya dicek nanti semuanya Ya, kalaupun misalnya bahan bakunya itu dibuat sendiri Tentu ketika diperiksa itu, diverifikasi, divalidasi Harus betul-betul terjamin Bahan bakunya, prosesnya Betul Jadi memastikan nanti dalam pembuatan bahan baku produksi itu Tidak ada sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram gitu Misalnya punten nanti kalau misalnya Apa namanya, menjemur produk misalnya di pinggir jalan gitu Ternyata disana ada hewan-hewan keliling gitu Bahkan dulu tidak pernah terpikir gitu Bahwa itu ternyata ada kontaminasi gitu ya Selama ini, ah itu mah bahannya aman nih Dari bahan alam gitu Misalnya dari singkong atau dari ubi Dijemur di jalan Bahannya sih aman Tapi ketika dijemur di jalan Itu bagian dari proses Ya Kemudian juga mungkin dalam proses Penggunaan alat Ternyata alat-alat yang digunakan Mohon maaf misalnya alatnya terkontaminasi Atau alatnya Satu digunakan Untuk memotong Sesuatu yang haram Kemudian Dicuci aja Pakai sabun Tapi ya nanti kajian pikinya Dicek nih sama Ustadz Fahmi nih Kalau dicuci saja pakai sabun itu Sudah 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 suci belum Terus digunakan Untuk memotong Produk-produk yang akan dihasilkan Nah itu juga kan Tidak diperkenankan Jadi Standar halal itu Bahannya harus diperhatikan Prosesnya harus diperhatikan Sekarang mungkin jualan sosis ya Pak ya Kita lebih kayak nih Sosis kan itu Ngoles mentega Ngoles menteganya pakai kuas Nah kuas itu Kalau di episode sebelumnya Kang Fahmi juga menerangkan Wasanya kuas itu terbuat dari bulu Bulu itu ada yang sintetis Ada yang dari hewan Nah dari yang hewan itu yang masalah ya Apabila hewannya Apabila hewannya Misalnya baik Memang tidak termasuk yang Najis dalam Islam Haram Maka tidak mengapa Tapi Banyaknya Yang digunakan untuk jadi kuas itu Ya Allah Makanya Cara yang paling aman itu adalah Memastikan Menggunakan bahan-bahan Atau alat-alat Yang bersertifikat halal Itu cari yang mudahnya Jadi kalau misalnya tadi Kalau kita mau bakar sosis Sosisnya Merk A Sudah ada logo halalnya Aman Kan gitu ya Kemudian Menteganya tadi Menteganya menggunakan mentega apa Kan ada yang di Di Yang Tidak bersertifikat Daripada ragu Mending cari Yang bersertifikat halal Kan begitu Kemudian kuasnya Kuasnya Kalau dirasa ragu Bahwa itu tidak bersertifikat halal Gunakan sintetik Karena itu masuk dalam Yang dikategorikan aman Saya pikir itu Itu lebih memudahkan Nah ketika masyarakat semakin Paham tentang halal Semakin hati-hati juga Untuk menggunakan produk-produk yang beredar Dan ketika Banyak masyarakat yang memilih produk-produk yang halal Ini akan mempercepat juga nantinya Ya Ekosistem halal itu terbentuk Terbentuk di Indonesia ya Dan mungkin Aku ala pikirnya juga ya Dari sebelumnya kita konsumen Supaya kita menjadi Lebih produsen Jadi produsen Bukan hanya menjadi konsumen Kang Fahmi mungkin ada tambahan Terkait dengan kontribusi kita Di apa Ekosistem halal di Indonesia ini Karena Saya lebih bergelut di bidang pendidikan ya Ya Paling tadi Edukasi kepada masyarakat Dan memang itu yang lebih penting Karena Bisa jadi Orang sudah dapat sertifikat halal Tapi karena Bukan berangkat dari hati Bukan berangkat dari pemahaman yang benar terkait itu Akhirnya Sertifikat-sertifikat Bekerja-bekerja seperti biasa kan gitu Jadi memang Kemungkinan ada kemungkinan juga Kalau yang sudah dapat sertifikat halal Tapi kemudian Waktu prosesnya aja Di betul-betul gitu Tapi selanjutnya Apa namanya Melakukan hal yang Tidak patut Ada kemungkinan Meskipun Meskipun ada saat gas halal Meskipun ada pengawasan Tapi siapa yang bisa mengawasi selama 24 jam selalu kan Jadi memang Membangun Pada Pribadi-pribadi itu Bahwa halal ini bukan hanya sekedar Tujuan ekonomi Tetapi juga disini terkait dengan Tujuan kita Dalam beragama Karena kita diperintahkan oleh Allah Sehingga mungkin ini tadi Edukasi Sosialisasi Gitu ya Karena saya termasuk mungkin ya Di antaranya yang Kalau dulu-dulu segala Dikonsumsi Gitu Tapi karena sudah ada pengetahuan Sudah ada yang Diketahui Diinformasikan Sehingga Berangsur-angsur itu Ditinggalkan Gitu Nah ini memang Yang harus kita Lakukan Tanggung jawab bersama Bagaimana memasifkan Kepada masyarakat Untuk mensosialisasikan Dan mengedukasi halal Lebih masif lagi Jadi mungkin pada sore hari ini Kita Apa Misalnya Sepakati ya Kita sebagai muslim Harus mempunyai halal lifestyle Ya Peh Jadi Kita harus Para pemirsa Jadi harus ada kesadaran Dari diri kita Untuk Apa Uwasanya yang Kita makan Kita konsumsi Kita pakai Kita gunakan Itu adalah sesuatu yang halal Karena bukan Asal sertifikat Tapi ini adalah Pertanggung jawaban kita Di hadapan Allah Apabila tadi Kang Fahmi Tidak ada yang mengawasi 24 jam Sebenarnya Kita di puasa Ramadan ini Ini kan Kita juga Dalam latihan Untuk melaksanakan Apa namanya Merasa diawasi oleh Allah Misalnya Sekarang Kita di ruangan yang tertutup Tidak ada yang melihat Ada sprite Sama es buah Kalau kita Tidak beriman Pasti kita makan Tapi kalau Karena kita yakin Sedang puasa ini Diawasi oleh Allah Ya pasti Kita pun Merasa Kalau saya makan Walaupun tidak ada yang melihat Saya batal puasanya Nah jadi Tumbukan pula Mumpung bulan Ramadan Para pemirsa Indo Jabar Channel Jadi Kita juga Merasa diawasi oleh Allah Nah Kalau Apa namanya Merasa diawasinya Bukan hanya tentang Tingkat makanan Tingkat batal puasanya Atau batal pahala puasanya Tapi sekarang Kita tingkatkan pula Terkait apa yang akan Kita konsumsi Apakah itu Sudah halal Atau belum Terima kasih Pak Tri Atas pencerahannya Kang Klami Atas juga pencerahannya Insya Allah Kita mungkin Akan berbicara lagi Nanti di episode-episode Yang selanjutnya Mungkin terkait dengan Hal-hal yang berkaitan Dengan hal lagi ya Mungkin nanti ada Lebih khusus lagi Atau lebih bagaimana lagi Kita akan bicarakan selanjutnya Baik pemirsa TNU Jabar Channel Terima kasih Telah mendengarkan kami Di Bincang Hukum Islam Podcast kerjasama Antara LDPWNU Jawa Barat Dan juga Media Center PWNU Jawa Barat Alhamdulillah Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan juga menggugah Kesadaran kita Untuk menjadikan Seorang muslim itu Mempunyai halal lifestyle Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati